Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini, kita akan redesign sebuah logo Logo ini adalah logo pemenang lomba sayembara desain logo Dapodik Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Dan ini adalah pemenangnya Juara pertama, mendapatkan hadiah 15 juta Jadi saya anggap logo ini nilainya 15 juta Terlepas dari isu pelagiat, saya ucapkan selamat bagi para pemenang sayembara logo Dapodik Saya tidak akan membahas tentang isu pelagiat tersebut Kita akan mengulas bagaimana cara membuat logo ini Dan menurut saya logo ini sangat simple banget dan sangat bagus Dan untuk mendesain ulang logo ini Memerlukan waktu kurang dari 5 menit Kalau kita menggunakan tool yang tepat Di sini saya akan mengulasnya dengan menggunakan Corel Draw Bagaimana cara membuat logo sesimpel ini dan sangat asik dilihatnya Sebelum merediesain logo ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Terima kasih atau supportnya selama ini Susah selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai teman-teman Bagaimana cara mendesain ulang logo ini Dengan teknik dan cara saya Sebenarnya penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog Nah ini penjelasan secara teorinya teman-teman Oke Saya jelaskan di sini secara detail banget Di sini Dari awal Sampai terciptanya logo sesimpel ini Dan sangat bagus logo ini Kalau menurut saya nggak ribet Oke Kalau teman-teman memahami tool Yang digunakan untuk membuat logo ini Itu sangat mudah membuat logo ini Dan kurang lebih dari 5 menit Udah jadi logo ini Nah seperti ini hasilnya Silahkan teman-teman buka Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah ini Untuk masuk ke blog saya ini Oke teman-teman ya Baik kita mulai Bagaimana cara membuat logo seperti ini Dengan teknik dan cara saya Sebenarnya setiap orang mungkin caranya berbeda-beda Tapi hasilnya sama Seperti ini Oke saya buka Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Nah ini logo yang sudah saya buat Logo Hoda Podic Oke langkah pertama Tentukan dulu unitnya menjadi milimeter Kita menggunakan milimeter saja Berikutnya aktifkan rectangle tool Ini membuat sebuah kotak Tekan control gitu ya Tekan control Buat kotak seperti ini Saya masukkan ukuran kotaknya 20 mili Jangan lupa dicentang gemboknya Biar tingginya menyesuaikan Saya enter Ini 20 mili Berikutnya buat kotak kembali Di tengah sini Tekan control Biar sama sisi Begini Terus saya masukkan di sini Angkanya Atau ukurannya 13 mili Di enter Tingginya menyesuaikan 13 mili Berikutnya di blok semua Tekan C dan E pada keyboard Tekan C pada keyboard Center Vertical Baru tekan E pada keyboard Center Horizontal Jadi seperti ini Kalau kita perhatikan Sama pas di tengah gitu ya Nah langkah berikutnya Kotak yang paling luar ini Sudut kanan atas Dan bagian bawah sini Yang kanan Kita tumpulkan Caranya Pilih kotak ini Akan tampil option bar nya Di atas sini Silahkan teman teman Ubah Milimeternya Di sudut Kanan disini Dan sudut Kanan Di bagian bawah Disini Masukkan 3 Milimeter 3 Bawahnya juga 3 Disini ya Baru di enter Tumpul seperti ini Berikutnya Kita akan lubangin Kotak yang besar ini Dengan media Kotak yang kecil ini Jadi kotak kecil ini Sebagai alat Melubang kotak yang besar Di blok semua Seperti ini Akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Pilihnya adalah trim Trim ini Mengiris Atau Melubangin Seperti ini Ini saya geser kotak kecilnya Jangan lupa di Delete saja Delete saja Nah ini sudah berlubang Kalau kita kasih warna Hasilnya Seperti ini Sudah berlubang Oke Saya Ctrl Z Warnanya Nanti aja kita masukkan Nah langkah berikutnya Kita akan Memotong bagian Kiri bawah Sini Seperti ini Terpotong Caranya teman-teman Buat kotak kembali Tekan Ctrl Disini Kotaknya Kita buat Ukurannya Saya masukkan disini 8 8 Enter Begini ya Terus kita posisikan Kotaknya ini Seperti ini Tidak apa-apa Keluar sedikit ya Sebenarnya kalau awalnya itu Seperti ini Gitu ya Kita keluarkan sedikit Geser ke kiri Menggunakan panas saja Baru geser ke bawah Klik panas bawah Pada keyboard Satu kali saja Nah begini Sudah begini Diblok semua Baru Kembali Pada kelompok shaping Pilihnya adalah Trim Oke Kotak ini kita Geser Oke Jadinya seperti ini Langkah berikutnya Kita buat kotak lagi Seperti ini 1 2 Gitu ya Kotak ini aja kita ambil Pertama Saya duplikasi dulu kesini Baru kotak ini saya Aktifkan Kita ubah ukurannya menjadi 7 mili Disini 7 mili 7 Enter Saya letakkan di posisinya Di tengah sini Nah begitu Yang ini Yang bagian Bawah sini Kotaknya kita kecilkan Menjadi 5 5 mili 5 Gitu ya Kita posisikan Disini Di bagian bawah sini Kalau misalkan Susah memposisikan Pilih kotak yang kecil Tekan C pada keyboard Pilih kotak yang besar Tekan Tombol B pada keyboard Dia Rata bawah Baru tekan L pada keyboard Dia rata kiri Ya begini yang kita inginkan Nah berikutnya Kita akan buat lagi Sebuah objek Untuk Menggabungkan Kotak yang besar Dan kotak yang kecil Disini saya menggunakan Toolnya adalah 3 point kurpa Kenapa saya pakai 3 point kurpa Biar gampang Dibengkokin garisnya Oke dari sini ya Kita pilih ya Oke kita pilih 3 point kurpa Klik disini teman-teman Klik disini Baru geser kesini Klik tahan Geser kesini Di tengah-tengah sini Tengah-tengah kotak Gitu ya Lepas Baru Bengkokin begini Oke Kalau sudah pas Dilepas Nah gitu Bengkok Nah baru kita sambung Garis ini Sambung Kalau nggak disambung Nanti objeknya Nggak bisa di well Klik disini Ini masih ada titiknya aktif ya Saya zoom Ini titiknya aktif Klik disini Klik tahan Geser kesini Baru dilepas Baru klik lagi sekali Dia membuat kotak lurus Nah baru dari sini Klik tahan Geser kesini Ketengah-tengah sini Baru Lepas Bengkokin Oke Lepas Nah baru dari sini Klik tahan Geser kesini Lepas Baru klik lagi sekali Nah gitu Kalau saya geser Hasilnya seperti ini Kalau kotak ini Bisa dikasih warna Berarti titiknya menyambung Jadi harus bisa dikasih warna Kalau nggak bisa dikasih warna Nanti objek kotak besar Dan objek kotak yang kecil Sama objek ini Nggak bisa di well Atau digabungkan Saya kembalikan ya teman-teman Gini Berikutnya Seleksi ketiga buah objek Kotak yang ini Sama kotak yang ini Sama objek yang ini Oke Diblok semua seperti ini Oke Akan tampil kelompok shaping Seperti ini Seperti ini Kelompok shaping Pilihnya adalah Well Ini well Klik well Objeknya menjadi Satu Kesatuan Decide Selesai Nah berikutnya Kita akan tumpulkan Sudut yang disini Sama sudut yang disini Oke Pilih objeknya Baru teman-teman Pilih Shape tool Disini Untuk menggeser titiknya Ini kita geser titiknya Kesini Ditiknya Ini geser titiknya Kesini Oke Baru kita akan Bengkokkan Klik di antara titik ini Dan ini Tengah-tengah sini Klik gitu ya Baru klik kanan Pilihnya tukur rupa Baru bengkokkan Oke Ini juga sama Dari sini Tengah-tengah Klik kanan Pilih tukur rupa Bengkokkan Kalau kurang naik Kita naikkan nanti Gak apa-apa Sesuaikan Ini udah jadi logonya Tinggal Proses Pemberian warna Warnanya ini Gradasi Dua warna Yang ini dua warna Yang ini juga dua warna Yang ini Dua warna Cara memberi dua warna Pilih objek yang ingin diberi warna Baru aktifkan ini Interactive Fill Oke Pilihnya ini Fontaine Fill Nah seperti ini Digasir seperti ini teman-teman Kesini Sama yang kesini Gitu ya Nah yang ini yang bawah Kita rubah Warnanya menjadi Biru Agak tua Nah yang di atas ini Aktifkan Baru dirubah warnanya menjadi Biru Muda Seperti ini Kalau misalkan Kurang tua Warnanya Ini digasir ke atas Sedikit Begini Oh mau nanti Di bawah Ntar di bawah Gini Nah gitu ya Tinggal diatur-atur aja Teman-teman Nah yang ini Yang ini caranya sama Pilih objeknya Baru aktifkan Interactive Fill Gitu ya Pilihnya Fontaine Pilihnya Fontaine Juga Sama Diatur Posisinya di bawah sini Ini di bawah Dipindah ke atas sini Begini Yang bawah dikasih warna Orang Yang atas dikasih warna Kuning Gitu ya Tinggal diatur Lebih banyak Orangnya Garis ini digasir ke atas sini Nah itu teman-teman Seperti itu Udah seperti ini Baru di block semua Hapus garisnya Di block semua Baru pilihnya disini Pilihnya adalah Non Atau klik kanan Pada tanda silang disini Di kumpulan warna Pilihnya adalah non Udah jadi logo kita Tinggal Buat tulisan Menggunakan text tool Dapodic Fontnya adalah Ball Dikecilkan sesuai dengan Keinginan Berapa ukurannya Taruh disini Besarkan lagi sedikit Warnanya Warna yang ini Oke Jangan lupa di group semua teman-teman Logonya Block semua Group Lalu kita block semua gini Termasuk textnya Baru tekan C pada keyboard Biar saya enter Nah kalau tulisan ini Tinggal diketik saja teman-teman Ini saya copy aja deh Biar cepat Taruh disini Fontnya Sama Kurang besar sedikit Oke Baru di block semua Tekan C pada keyboard Oke Bisa lagi ke atas Oke Udah sama teman-teman Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Meredesign logo Dapodic Pemenang lomba Saya membara Desain logo Dan logo ini Nilainya 15 juta Karena dia Karena dia juara 1 Sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.